Halo semuanya Kembali lagi bersama Aku Arfi dan aku Jesse Jadi kali ini tuh kami nganterin Adik keluarga ke bandara Karena dia mau ke UI Karena hari Senin besok Tanggal berapa Vi? Tanggal 5 deh Itu udah mulai OSPEC Jadi sekarang dia berangkat Terus mau nata-nata ke Marcos juga Ditemenin bareng Mama papanya Arfi Kita cukup nemenin Sampai bandara aja Tadi tuh sebenernya Tadi pengen ngevlog pas Jalan Tapi baterainya habis Terus pasti kalian nanya mana Arginya Tadi Arginya sudah kita drop Di mana Bandara yang depan Terus kita parkir Sekarang kita mau masuk ke dalam Untuk bertemu mereka Jadi ada Argi Mamaku Sampai bapakku Kita mau makan juga Sekalian Masa kita gak dikasih makan guys Oke See you di dalem Sekarang kita sudah di bandara Dan mau ngantresnya elek ini Sekarang kita makan dulu Masa Air mineral Ini Air mineral Ya saya ambil Makan apa Tante Makan nasi campur tambak bayang Aku baru tahu ada nasi campur tambak bayang Berapa lama lagi ini pesawatnya? Setengah jam Kamu ikut? Kalah Jadi anak tunggal ya kamu sekarang Pelan tinggi sebentar lagi Jadi mau berangkat Jadi kata di bawah semua ya? Jadi terakhir makan enak-enak Selainnya akan makan indung Setiap hari Setiap hari Masa ini makan lapak Kenyang ya dek? Kenyang Hidungmu berat Oke sekarang kita udah sesenalkan Terus mau nunggu di depan Karena burgernya si Dinda belum keluar Aku mau foto-foto Sedih gak kamu? Biasa Karena kamu mau ditinggalin Biasa sih Jadi anak tunggal, guys, sekarang. Itu Dinda. Itu Dinda lagi menunggu antriannya. Eh, enggak, enggak. Bukan antrian, lagi menunggu burgernya keluar. Enggak, belum, enggak? Langsung buang muka, dia. Jadi sekarang aku lagi mau ngefotohin keluarga Hanafi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ini yang kedua berdinda, nih. Apa? Kedua berdinda. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Berdinda. Ini yang kedua berdinda. Ya, udah di dinda. Iya. Iya. Tadah. Ini, 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 ini. Iya. Ya, apa? Tapi, aku, 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 aku. Aku, aku, aku. Tapi, enak, guys, kan? Sekarang kita akan kembali ke mobil. Sampai jumpa di mobil. Ya teman-teman, kita sekarang udah di mobil. Dan aku sambil mau nyobain brownies. Itu ice cream brownies. Browniesnya mana? Di bawah. Pernah apa? Gak ada deh. Ini cuma ice cream doang. Pernah putih di bawah. Kita kembali ke topik rumah. Bagaimana perasaanmu? Jacy ini lumayan sering ketemu dengan Argy. Ya, aku anggap sebagai adikku sendiri. Bagaimana perasaanmu? Dia akan kembali lagi... Masih... Januari atau Desember? Desember atau Januari? Setengah tahun lagi. Sedih lah. Emang kamu gak sedih? Gak tau ya? Kayaknya dia tuh gak punya perasaan gitu loh guys. Jadi ya... Jadi ya gak sedih. Gak tau ya, aku sedih apa enggak? Mungkin kamu belum kerasa ya, karena... Masih baru. Ya... Januari itu... Argy ini akhir-akhir ini sering duduk di kamarku. Gak tau kenapa ya? Dia duduk di kamarku. Mungkin dia udah menabung ketemu mukamu. Sampai bosen. Karena sebentar lagi dia mau meninggalkanmu. Merantau. Dan kan sebenernya Argy sama kakakku Arby itu sama-sama di Jakarta. Hmm... Tapi ternyata... Arby itu dibindah di Pekanbaru. Jadi Argy di Jakarta ini bener-bener dirian. Gak suka jadi anak rantau. Kalo kamu ya, Pak? Aku tengah-tengah sih. Kadang tuh... Aku pengen ya... Kayak kepikiran... Eh gimana ya kalo misalnya... Dulu aku kuliah di luar kota gitu. Seru ya. Kayak ngurus ini sendiri. Ngurus itu sendiri. Tapi... Tapi tetep ada aja perasaan kan. Ntar aku pasti kangen sama orang-orang rumah gitu kan. Hmm... Ntar kalo misalnya... Apa... Aku kayak kesusahan gitu. Siapa yang mau bantuin ya kayak gitu. Kalo di rumah kan gampang. Kalo aku... Kenapa aku gak suka jadi anak rantau. Karena... Ya jauh dari keluarga. Terus kayak... Apa ya... Ya kalo di rumah itu... Enak lah. Semua-semua udah disiapin. Makan. Paju udah disiapin. Ya pokok udah siap semua gitu lah. Kalo misalnya di rantau kan... Ya... Lebih mandiri gitu. Tapi ya... Hmm... Ada baiknya sih... Kalo rantau kan kita jadi... Terlatih buat... Lebih tahu dunia luar. Lebih tahu dunia luar. Ya... Misalnya nih... Eh... Sebulan dikasih sanggu berapa. Itu... Kayak challenge gitu gak sih. Kita... Bisa gak ya sebulan. Misalkan dia fonya-fonya di awal. Berarti dia ke akhirnya. Iya... Bambung. Jadi kan harus... Bener-bener bisa ngatur... Keuangan dewe. Hmm... Kalo dia mau... Mau jalan-jalan ke mall. Berarti ada hari yang dipotong uang makannya gitu kan. Banyak yang nanya kan. Kenapa Argi dipanggil Dinda. Udah dijawab disini aja ya. Mendingan ya. Kenapa Argi dipanggil Dinda. Ya kan. Jadi kenapa si Argi dipanggil Dinda. Karena... Makan dulu boh. Karena... Dulu ini aku ini anak terakhir. Ya kan. Aku anak terakhir. Dan dulu aku dipanggil itu Adek. 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 Lalu muncullah Argi. Lahirlah Argi. Nah. Aku yang sudah dipanggil Adek. Gak mau nama aku diganti dengan yang lain. Dasar. Aku cuma mau nama aku dipanggil Adek. Nah otomatis. Harus mencari nama lain dong. Buat Argi ini. Lalu muncullah nama Dinda. Kenapa Dinda? Karena Dinda itu merupakan... Istilah orang Padang buat anak yang paling kecil gitu loh. Hmm. Jadi Adek. Dinda. Soalnya sepupuku ini kalau manggil aku. Ya Abang Adek. Jadi abis Abang. Adek. Gitu loh. Karena... Karena ngikutin orang-orang rumahku yang manggil aku itu Adek. Hmm. Jadi gitu cerita yang sangat singkat. Jadi sebenarnya kamu sedih gak sih? Kenapa ini kok tiba-tiba sedih gak sih ini? Hmm. Ya tadi kan Anjir tadi. Kamu sedih gak? Jadi sebenarnya. Kamu ini sedih apa gak sih Dinda pergi? Sebenarnya ya sedih sih. Mungkin ya gak tau sih. Aku belum merasakan efeknya ya. Karena ini baru setengah jam. Belum ada efek. Tapi mungkin akan ada ya menjadi lebih sepi rumah. Tinggal aku, mamaku, bapaku, tantekku, nenekku, mbak, mbak, mas. Mbak, mbak, mas. Ya itu. Sudah? Tinggal itu kok. Mbak, mbak, mas itu maksudnya mas Basin dan istrinya. Mas Basin dan istrinya dan juga mbak susten. Sudah, gitu tuh lah. Aku belum tahu bagaimana perasaannya menjadi anak tunggal. Dan setelah ini aku akan merasakannya. Dan akan aku update kehidupan. Sebenarnya saat ditinggal. Nih kalau kamu jadi aku. Kamu bakal ya apa? Aku bakal main-main ke Jakarta. Gak lah pasti. Ya mungkin karena aku cewek ya. Jadi pasti aku nge-chatin lagi apa? Udah makan belum? Kayak apa ini mau chatin gitu nih? Ya, karena aku cewek. Mungkin kalau cewek lebih cuek ya. Nah gue sih gak masalah lah. Ya udah lah segitu aja. Dari pada kita masih disedihan nih ya dek. Kita sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye.